Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang ke pagi ini akan sampaikan firman itu Ibu Pendeta Ina. Mari kita berdoa Tuhanmu, Tuhanku firmanmulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu Pendeta yang dikasihi Tuhan kita sama-sama akan membuka Alkitab dari Matius 5 ayat yang ke-41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil Perikop ini merupakan bagian dari kotbah di bukit dan mengajarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dunia ini dan Tuhan Yesus mau menunjukkan bagaimana cara hidup kerajaan Allah itu dinyatakan pengajaran Yesus dan ada uniknya ya ada unsur revolusioner dan meminta kita untuk bertindak secara radikal ya Kenapa? Karena disini dituntut ada perubahan sikap yang mendasar yang dilakukan setiap kali bahkan setiap hari berulang dan membutuhkan sebuah tindakan berani, tindakan konsisten dan dengan pengertian yang benar untuk berubah bukan sekedar ikut-ikutan menjadi berubah tapi dia mengalami perubahan yang sangat mendasar disini kan kalau kita baca di ayat 41 enggak cukup hanya 41 harusnya kita baca dari ayat 38, 39, 40, 41, 42 itu merupakan satu bagian ya karena disitu dikatakan ada mata ganti mata gigi ganti gigi siapa menampar pipi kananmu berilah juga pipi kirimu jangan membalas siapa mengingini baju baju kita serahkan juga jubah kita tunjukkan disitu sebuah kemurahan hati yang diminta dalam ajarkan tersebut dan ayat ini dikatakan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil satu mil itu hitungannya kalau dalam kilometer 1,6 kilometer berjalanlah bersama dia sejauh dua mil atau 3,2 kilometer dalam konteks ini orang Roma atau tentara Romawi itu dapat menyuruh orang yang bukan warga negara Roma itu untuk memikul alat-alat orang bisa diminta bekerja sebagai pengangkat ransel tentara Romawi yang beratnya 50 kg berjalan kemana si tentara itu berangkat ke situ juga di bawah beban ransel itu dan tentara itu berjalan 1,6 kilometer sejauh itu juga orang yang mengangkat ransel seberat 50 kg akan berjalan dan itu sangat berat memang ini sangat berat melelahkan, menyiksa tapi kalau kita ingat kisah ini juga dibandingkan, dihubungkan dengan Simon orang Kirene di tengah perjalanan Simon dia dipaksa untuk bawa salib Yesus ini yang Yesus katakan dalam istilah sekarang disebut dengan istilah ekstra mile kita dengar ya istilah ekstra mile itu juga menjadi sebuah prinsip kerja di zaman sekarang prinsip orang bekerja dimana memberikan hasil lebih dari yang diharapkan dan orang bekerja kalau orang bekerja pada standar terata-rata orang bekerja pada ukuran dia ikut-ikutan saja tapi orang yang memiliki prinsip kerja ekstra mile dia akan memilih selangkah lebih maju dari standar terata-rata selangkah lebih maju dari kebanyakan orang dia menjadi berbeda berbeda itu bukan karena ingin beda tapi dia punya kualitas perintah Yesus disini atau ajaran Yesus mau menunjukkan dia mau kita memberikan lebih dari apa yang diharapkan dari sebuah tekanan atau paksaan justru disitulah letak justru dalam keadaan yang disebut tadi ya terpaksa itu justru letak mendekat merdekanya seseorang mengerjakan ajarannya Yesus memang gak mudah tapi Yesus sudah mengerjakannya bagi kita dan dia tahu kita bisa lakukan karena sesuai dengan kapasitas kita juga untuk mengerjakannya daripada kita merasa dipaksa daripada menyatakan spirit atau semangat negatif kesal marah pahit terhadap sesuatu yang dibebankan dan dipaksa terhadap orang yang memaksa beban itu lebih baik kita berespon dengan benar kita mengerjakan beban tersebut ingat ya Simon orang Kirene itu menjadi tangan Allah yang terlihat saat membawa salib dia juga gak pernah nyangka bahwa dia akan dipaksa membawa beban itu kalau dia tahu mungkin dia udah prepare dia pasang sebuah alas di bahunya supaya dia gak terlalu berat atau sakit tapi dia gak tahu dan dia dipaksa untuk bawa salib dan akhirnya Simon dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus kalau kita baca pada ayat-ayat lain di kitab lain bagaimana Simon dipakai bukan hanya terkenal dengan dia bawa salib Yesus tapi dia justru menjadi saksi Kristus mengajar tentang Kristus jadi berjalanlah pada satu mil dan satu mil selanjutnya mungkin satu mil pertama itu padang gurun yang tandus bisa saja ya dalam konteks yang lain tapi satu mil selanjutnya itu ada oase Yesus mengajak kita seperti ini untuk memberikan challenge Yesus mau kita berubah bertumbuh secara moral secara karakter bertumbuh dalam iman itu dikerjakan dalam pekerjaan dalam panggilan dan pelayanan dan tanggung jawab kita dan saya memberi ajakan buat kita semua sarannya Pak Pedetanus Lir juga menekankan ini kalau bisa kita baca pasal 5 sampai 7 kotba di bukit itu setiap hari secara berulang-ulang selama 21 hari itu kita baca sehingga dia membentuk dalam cara berpikir kita untuk kita bisa berkarakter bertindak seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita dengan demikian hidup kita tidak asal-asalan dalam tanggung jawab kita kita tidak suka turunin standar dan kita menjadi saksi Kristus dalam tanggung jawab layanan Yesus pun ini dia sudah mengerjakan lebih dulu Yesus tidak hanya hadir di rumah orang yang sakit atau Yesus tidak hanya hadir di pesta perkawinan di Kana Yesus tidak hanya sekedar hadir di rumah Sakeus tapi Yesus lakukan itu lebih dari standar rata-rata yakni dia tidak hanya menolong orang itu saat itu saja tapi juga dia mengubah mengubah hidupnya secara jasmani dan rohani agar orang tersebut dapat berdampak dengan benar dan memiliki iman yang menyelamatkan mungkin mengerjakannya mungkin penuh dengan tantangan dan berat mungkin kita berpikir kita yang lelah tapi lihatlah nanti ada sebuah tindakan yang Allah buat itu bukan hanya mengubahkan orang tapi juga mengubahkan diri kita dan Yesus mengerjakannya selangkah lebih maju Yesus juga tidak hanya mengajarkan kasih saja bicara-bicara tentang kasih saja tapi Yesus sampai mengosongkan dirinya taat sampai mati di kayu salib bahkan jadi kurban untuk penembusan dosa manusia bisa saja dalam pelayanan kita diperadabkan dengan satu mil tapi lakukanlah yang terbaik dengan selangkah lebih maju berjalanlah pada satu mil selanjutnya dan disana ada kesaksian prestasi atau potensi kapasitas kita tidak hanya dikerjakan berdasarkan satu mil keterampilan kita tapi lakukan itu satu mil dengan hati dan kasih kita relasi-relasi kita kesetiaan kesetiaan kita dalam sebuah relasi relasi pelayanan relasi keluarga relasi suami istri tidak hanya dikerjakan dalam ukuran satu mil tapi selangkah lebih maju lagi pada dua mil selanjutnya yang kita bisa tunjukkan bahwa kita orang yang mengerjakannya justru tidak di standar rata-rata tapi jauh lebih daripada itu contoh kalau bicara relasi ya seperti konteks firman kita dipaksa atau kita diperlakukan tidak baik atau kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita marah atau kesal tapi justru disitu ditantang Yesus membalas atau mengampuni ini lebih pada relasi-relasi yang dikerjakan dalam kehidupan kita terhadap bangsa kita NKRI juga kita diperadabkan dengan beban satu mil orang bisa saja mengeluh tapi ingatlah seperti kata John Kennedy jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan atau buat tapi apa yang saya sudah berikan atau apa yang saya bisa buat untuk negara mari pada pagi hari ini kita lakukan firman keluar dari zona nyaman kita berhenti mengambil sikap ikut saja tetap bertindak dengan benar selangkah lebih maju extra mile siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil amin